Intro Teringat 1400 tahun yang lalu Ada seorang pria Wajahnya ganteng Penampilannya indah luar biasa Setiap pagi selalu keluar doa yang sangat indah dari lisannya Apa doanya? Ya Allah curahkanlah kebarokahan kepada umatku di pagi-pagi harinya Pria yang selalu memanjakan doa ini setiap pagi adalah seorang pria Yang hari ini sedang kita rayakan ulang tahunnya Hari ini sedang kita rayakan milat atau maulidnya Siapa? Tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita bersyukur kepada Allah Karena Allah karuniakan kepada kita Satu rahmat yang sangat besar Yaitu hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya ingin tanya nih sebelum mulai Ibu-ibu datang kesini Pengen dapet ilmu atau dapet sayur? Dapet ilmu Berarti sayurnya tolong simpan Kita jual aja di masyarakat Pengen dapet ilmu apa sayur? Simpan dua-duanya Saya ini generasi delapan puluhan Dulu Di buku-buku harian Dulu itu anak-anak delapan puluhan punya buku harian Ini antum-antum generasi berapa nih? Dua ribuan Ya Antum berapa? Dua ribu Punya buku harian nggak? Oh punya Berarti kayaknya kolonial ya Jadi Teman-teman yang milenial Karena saking agaknya dengan handphone Hampir-hampir tidak kenal buku Kami dulu Menulis di buku harian kami Begini Setiap pagi Manusia selalu hanya dihadapkan pada dua pilihan Setelah bangun tidur Tidur Dan melanjutkan mimpinya Atau bangun dan mewujudkan mimpinya Nah kira-kira ibu termasuknya mana? Yang tidur lagi Melanjutkan mimpi Atau yang bangun Tapi mewujudkan mimpi Bangun Mewujudkan mimpi Jadi semangat saya nih Kalau ketemu saya yang mengikuti ini Tapi saya pengen kasih hadiah dulu Sebelum kita mulai Mau hadiah mau? Haduh Asya Allah Mau yang biru Yang lecek Apa yang merah? Ini berapa? 100 Berapa ini? Coba lihatin Bagi-bagi udah lamur Berapa? Ini berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Coba di zoom Ini seratus ribu Ini seratus ribu Jadi dua ratus ribu Ini seratus ribu Disini seratus ribu Seratus ribunya ada empat Jadi berapa? Empat ratus ribu Nah empat ratus ribu ini Boleh dibiliki oleh siapa saja yang mau Tapi syaratnya orang itu hidupnya tidak punya masalah Ada? 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 Juga ada masalah kan? Ada? Masalah buat lo Siapa yang hidupnya tidak punya masalah? Suaminya tidak bermasalah Anaknya tidak bermasalah KWH listrik Tidak pernah bunyi Nah, nip-nip Apa lagi itu? Tidak pernah didatengin bank emok Tidak pernah didatengin debt collector Tidak pernah sakit Tidak pernah punya masalah apapun Silahkan Ayo ada Jadi ternyata saya ada dikelilingi oleh orang-orang bermasalah semua ini Masya Allah Ada yang punya masalah besar Ada yang masalahnya besar banget Ada bahkan yang merasa masalahnya tidak bakal kelar Tidak bakal selesai Alhamdulillah Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita itu Sudah dengan fitrahnya Salah satu fitrahnya adalah bermasalah Allah memang sudah menentukan bahwa kita ini Diciptakan ini Memang penuh dengan susah payah Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Susah terus hidup kita itu Tapi Alhamdulillah Dengan hadirnya kita pagi hari ini Di tempat ini Kita berdoa ya Mudah-mudahan setiap langkah Allah catat sebagai alhamdulillah Amin Mudah-mudahan setiap langkah Allah catat sebagai wasilah dulunya rahmat Sehingga Kalau ada di antara kita yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah sembuhkan Kalau ada yang sedang punya kesulitan Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Kalau ada yang sedang punya hajar Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya Kalau ada yang sedang punya Apa tadi itu? Hutang Mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya Kalau ada jomblo Jomblo ada jomblo Ada yang sedang ditinggal Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ada Masya Allah Kita doakan ya Mudah-mudahan Segera bertemu dengan Yang tidak dari surganya Amin Ada yang jatuh cinta Diam-diam Masya Allah Aku bilang kepada kamu Aku cinta kamu Kamu diam Aku sayang kamu Kamu diam Diam-diam Diam-diam Dikas sama sahabat aku Masya Allah Sakitnya itu dimana? Di sini Di sini Saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Ini aman nih berarti ya Selamat ya Saya masuk lagi ya Buat hadiah Untuk siapa yang tadi datangnya pertama Menghijakan kaki di masjid ini Cuk Coba usah ngaku-ngaku Ha? Obat bareng Jadi Tunggung gitu ya Oke Buat yang Paling sepuh Siap usianya Siapa yang paling sepuh Abah Abah Yusuf Sabraha 70 Eh Abah Sabraha Dua Apa Oh Tujuh 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 Saya melangkung Ti Abah Langkung Ti Sabra Tujuh Tujuh Yopat Ada Gaya Usianya Lebih dari Tujuh 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 Tahun Mana Tidak ada Berarti Abah Memecahkan Rekor Maka Tolong Tadi Tidak Alhamdul Ya Tengeng Opa Teratus Tenggu Alhamdulillah Mbak Eta-tau Seberempat Juta Mbak Masya Allah Perkenalan Dulu ya Karena Mungkin Sebagian Belum Kenal Nama Nama Saya Fahid Itu Nama Pendek Saya Nama Panjang Saya Fahid Itu Jangan Dulu Gitu Tapi Sekarang Yang Lucu Ya Pokoknya Generasi 80an Lalu Gitu Saya Asli Banyumas Jadi Disini Lumpang Lidu Banyumas Itu Ada yang pernah ke Banyumas Banyumas Itu Kota Paling Kaya Di Seluruh Indonesia Karena Airnya Saja Emas Banyumas Airnya Saja Emas Ibu Ibu Disini Kalau Punya Cincin Paling Banter Berapa Gram 10 Gram Luar Biasa Istri Saya Punya Emas 80 Kilo Mas Fahid Mas Yono Mas Warno Mas Harto Itu 70 Kilo 80 Kilo Saya Hijrah Di Sukabumi Sekitar Tahun 2018 2019 Menjelang Covid Jadi Patut Dijuligainya Bahwa Covid Itu Saya Kesini Alhamdulillah Saya Dulu Kecil Tinggal Di kampung Hobi Saya Itu Ah Benar Main Layangan Itu Jangan Jangan Fan Saya Dari Dulu Ya Hobinya Main Layangan Tapi Setelah Saya Tahu Betapa Sakitnya Ditarik Ulur Saya Tidak Lagi Suka Main Layangan Saya Ganti Hobi Saya Menjadi Mancing Tapi Setelah Itu Saya Berhenti Setelah Saya Tahu Lawahnya Menunggu Sesuatu Yang Tidak Pasti Akhirnya Kemudian Saya Punya Hobi Hujan Hujanan Tapi Saya Sekarang Sudah Tidak Hobi Lagi Karena Hujan Itu Setengahnya Adalah Air Dan Setengahnya Lagi Adalah Kenangan Terlalu Sakit Untuk Dikenang Saya Pindah Ke Ini Kalau Lihat Ibu-ibu Hawanya Pengen Puitis Terus Ya Jadi Di Cipundul Itu Ada yang Kasih rumah Ceritanya Dikasih rumah Kemudian Mulailah Kita Merintis Kehidupan Setelah Bangkrut Dari Sebuah Usaha Bisnis Yang Tidak Jelas Kemudian Mulai Merintis Kehidupan Saya Bunda Istri Saya Dan Kedua Anak Saya Waktu Itu Susah Betul Ternyata Setiap Anda Tukang Sayur Lewat Setiap Saya Beli Satu Ikat Kampung Saya Enggak Berani Beli Sawi Sebab Jatah Satu Hari Masak Itu Cuman Seribu Lima Ratus Doan Ngurusin Dapurnya Sendiri Enggak Kelar-kelar Akhirnya Saya Bilang Ke Istri Dapur Sendiri Enggak Kelar-kelar Yuk Kita Sekarang Bikin Dapur Umat Kita Ngurusin Dapurnya Umat Maksudnya Gimana Kita Bikin Dapur Di depan Rumah Semua Orang Yang Lewat Boleh Makan Semua Bejalan Kaki Boleh Makan Semua Orang Yang Jualan Lewat Depan Rumah Boleh Makan Makan Di tempat Boleh Dibukus Boleh Kata Istri Saya Uang Dari Mana Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Sudah Berjalan Sekitar Empat Tahun Yang Kemudian Dapur Umat Itu Bertransformasi Menjadi Pondok Pesantren Nama Pondok Pesantren Baidi Jagnati Dulu Saya Mesantren Di Al-Asriyad Nurul Imain Di Parun Tahun 2001 Ketika Sudah Di Tahun 2011 Saya Dipanggil Sama Guru Saya Namanya Habib Satgraf Beliau Bila Faid Nanti Kau pulang Dari Pesantren Saya Amanahkan Empat Hal Apa Apa Saya Panggilnya Apa Yang Pertama Pulang Dari Pesantren Bangun Pesantren Bangun Pesantren Dimana Caranya Dari Mana Duitnya Mana Donaturnya Bingung Karena Saya Menerima Itu Dengan Akal Kemudian Apa Ketika Melihat Saya Kebingungan Malah Menambah Dengan Tidak Boleh Ada Pengutan Biaya Sama Sekali Gak Boleh Ada Uang Pendaftaran Gak Boleh Ada Uang SPP Gak Boleh Ada Uang Makan Gak Boleh Ada Uang Kesehatan Gak Boleh Ada Uang Macem Pembangunan Gak Boleh Ada Gratis Semua Semakin Bingung Semakin Pusing Kepala Saya Ini Bikin Pondok Gak Setiap Hari Wajib Ada Pembangunan Makanya Dari Mulai Berdiri Di Tahun 2020 Menunggu Sampai Hari Ini Bangun Terus Karena Saya Takut Kalau Berhenti Membangun Tidak Amanah Terhadap Wasiat Dari Guru Besar Saya Yang Keempat Kalau Pondoknya Sudah Ada Kemudian Gratis Konsepnya Ada Pengutan Biaya Yang Tidak Berhenti Membangun Yang Ketiga Yang Keempat Tidak Boleh Tenteng Tenteng Proposal Minta Minta Uang Ke Orang Aduh Amat Sudah Bingung Betul Kenapa Karena Otak Saya Tidak Nyampe Pondok Besantren Yang Dulu Kami Belajar Itu Santrinya Jumlahnya 23.000 Yang Mukim Disitu Paling Banyak Se-Indonesia Di Saat Itu Sekarang Walau Alam Mungkin Ada Yang Lebih Banyak 23.000 Itu Semua Dari Kalangan Manusia Gak Ada Dari Anak Jin Gak Ada Makhluk Astral Gitu Gak Ada Artinya Apa Semua Makan Makanya Apa Itu Masak Satu Hari 7 ton 7 ton Beras Gak Ada Pasirnya Gak Ada Batunya Gak Ada Sirtunya Beras Semua 7 ton Satu Hari Ibu Ibu Kebayang Gak Mejikom Segede Apa Disini Ada Dunia Monopono Di Nurul Iman Ada 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 yang Kenal Konokin Sana Dari Mulai Faut Sampai S2 Gratis Kemudian Saya terima Itu Dengan Akal Sehingga Akal Saya Gak Mampu Baru Ketika Saya Dienatkan Oleh Sebuah Kau Dari Seorang Ulama Bahwa Hidup Tidak Tidak Harus Masuk Akal Yang Penting Masuk Iman Coba Ulangin Sama-sama Hidup Itu Hidup Itu Tidak Harus Masuk Akal Yang Penting Masuk Iman Saat Itu Saya Nolak Gak Bisa Makanya Saya Keluar Pondok Gak Langsung Bikin Pesatren Saya Usaha Bisnis Export Ikan Sidap Ke Jepang Ke Singapura Gagal Dibikin Hancur Usaha Saya Karena Gak Turut Sama Bu Murus Akhirnya Hancur Berantakan Ketika Hancur Berantakan Saya Baru Sadar Oh Ternyata Tidak Semua Itu Harus Diterima Dengan Akal Banyak Hal Yang Hanya Cukup Diterima Dengan Iman Mani Atas Sama Bi Akli Hi Barang Siapa Yang Mengandalkan Akalnya Pasti Dia Akan Sesat Dan Barang Siapa Yang Merasa Cukup Dengan Hartanya Pasti Hartanya Itu Dibuat Oleh Allah Tidak Mencukupi Waman Azzab Makhlukin Zallah Dan Barang Siapa Yang Bersandar Kepada Makhluk Kepada Selain Allah Maka Dia Pasti Akan Terhina Jadi Bersandar Itu Hanya Kepada Allah Ibu Ibu Yang Bersandar Di Tembok Bersandar Itu Hanya Kepada Tembok InsyaAllah Jadi Saya Pada Kesempatan Hari Gini Karena Tadi Uang 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 Aman Malah Buat Abah Ternyata Menyimpulkan Bahwa Ibu Ibu Semua Yang Kumpul Di Sini Sedang Punya Masalah Semua Betul Sedang Ada Masalah Semua Betul Pengen Tidak Keluar Dari Masalah Saya Mau Kasih Tipsnya Kenapa Masalah Kita Hari Ini Sampai Detik Ini Tidak Kelar Kelar Ternyata Rahasianya Udah Dikasih Tahu Sama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bocorannya Agar Masalah Kita Selesai Beres Itu Udah Dikasih Tahu 1400 Tahun Yang Lalu Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mau Tahu Pengen Tahu Baik Wakala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Bahwa Manusia itu Terbagi Menjadi Dua Golongan Manusia Terbagi Menjadi Berapa Dua Golongan Manusia Pertama Adalah Manusia Yang Tujuan Hidupnya Adalah Dunia Dan Manusia Kedua Adalah Manusia Yang Tujuan Hidupnya Adalah Akhirat Apa Bunyi Hadisnya Maka Natib Dunya Hammahu Barang Siapa Yang Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Hidupnya Maka Allah Telah Menyediakan Tiga Ancaman Untuk Orang Tersebut Ini Yang Ngancam Allah Bukan The Collector Yang Ngancam Allah Bukan Preman Yang Ngancam Allah Bukan Tentara Bukan Polisi Yang Ngancam Yang Menciptakan Polisi Dan Tentara Yang Menciptakan Preman Dan The Collector Allah Jalla Jalla Apa Ancamannya Siapa Saja Yang Tujuan Hidupnya Adalah Dunia Ancaman Pertama Farrukhullahu Alayhi Amruh Urusannya Akan Dibikin Kacau Balok Kalau Dia Berumah Tangga Rumah Tangganya Berantakan Kalau Dia Dagang Dagangnya Dibikin Gunung Tikar Kalau Dia Usaha Usahanya Sepi Kalau Dia Meniti Karir Karirnya Hancur Kalau Dia Berpolitik Politiknya Jatuh Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kenapa Karena Tujuan Hidupnya Adalah Dunia Jadi Ancaman Pertama Hidup Kita Dibikin Hancur Tetap Ada Masalah Suami Kita Tetap Aja Bermasalah Istri Kita Tetap Aja Bermasalah Makanya Makanya Ibu Ibu Bapak Bapak Saya Sarankan Kalau Ingin Berbuat Baik Berbuat Baiklah Kepada Orang Yang Paling Dekat Bapak Bapak Ingin Berbuat Baik Sama Istri Bapak Bapak Sama Ibu 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 Sebagai Istri Mau Berbuat Baik Kesuara Karena Konsepnya Orang-orang Terdekat Itu Lebih utama Untuk Mendapatkan Kebaikan Banyak Disini Gak tau Kalau disini Disana Banyak Suami Yang mudah Ramah Kepada Istri Orang Tapi Mudah Marah Kepada Istri Sendiri Disini Gak ada Gak ada Banyak Ibu Ibu Banyak Seorang Istri Yang mudah Ramah Kepada Suami Orang Tapi Mudah Marah Kepada Suami Sendiri Harusnya Bagaimana Suami Sendiri Yang Harus Mendapatkan Perlakuan Paling Ramah Suami Ibu Ibu Adalah Raja Bapak Bapak Punya Istri Istri Bapak Bapak Adalah Permaisuri Layali Dengan Pelayanan Terbaik Bukankah Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Sosok Suami Yang Paling Romantis Manggil Istrinya Apa Ya Fumai Rola Bapak Apa Anu Kekeng Artos Tadi Masih Ayah Bapak Bapak Ayah Manggilnya Apa Keistri Coba Sekali-kali Panggil Wahai Wanita Yang Bipinya Kemerah-merahan Keren Cepat Sehat Sehat Jadi Ibu-ibu Juga Gitu Coba Ibu-ibu Itu Panggil Sama Suami Itu Dengan Panggilan Sayang Coba Kapan Terakhir Ibu-ibu Bilang I love you Ke suami Coba Mau gak pulang Dari sini Ketemu Suami Bilang I love you Nih Saya kasih Tahu Banyak Ibu-ibu Yang bilang Cinta Itu Tidak Harus Di Ucapkan Yang penting Dibuktikan Itu Salah Besar Kenapa Cinta Itu Selain Harus Dibuktikan Juga Harus Diucapkan Karena Kalau Ibu Hanya Membuktikan Cinta Tidak Pernah Mengucapkan I love you Kepada Suami Ibu-ibu Hati-hati Pelakor Itu Mulutnya Fasih Mengucapkan I love you Gimana Suami Ibu-ibu Itu Punya Siapa Suami Ibu Itu Milik Siapa Milik Ibu Bukan Kalau Milik Ibu Suami Ibu Mati Pasti Ibu Ikut Ke Kumpuran Jadi Punya Siapa Itu Punya Allah Makanya Kalau Suaminya Macem-macem Sedekahin Aja Sudah Diwakafin Ke Masjid Sejuta Pemuda Nah Ini Yang Pertama Ancaman Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Wajallafakrohu Baina A'inaihi Orang Yang Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Hidupnya Allah Akan Jadikan Kefakiran Seolah Olah Ada Di Antara Kedua Pelutup Matanya Maksudnya Bagaimana Dia Selalu Takut Tidak Bisa Bayar Takut Tidak Bisa Nyi Takut Kondrakan Tidak Kebayar Takut Anak Anak Tidak Bisa Didiayai Takut Utang Tidak Bisa Dilunasi Takut Setiap Hari Takut Kering Handphone Bunyi Jangan Ini Naki Tutup Cedilannya Dan Yang Ketiga Ancaman Yang Ketiga Untuk Orang Yang Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Hidupnya Dunia Harta Kekayaan Tidak Mungkin Akan Didatangkan Kepada Orang Tersebut Kecuali Hanya Sekedar Yang Sudah Ditakar Saja Artinya Apa Sebanyak Apapun Kita Berkorban Untuk Mencari Harta Harta Yang Kita Terima Tetap Tidak Pernah Bisa Mencukupi Misal Kita Punya Gaji 5 Juta Motor Kita Mio Kemudian Dikasih Tahu Sama Atasan Bulan Depan Gaji Kita Naik Jadi 8 Juta Apa Kata Kita Mah Gantilah Mionya Jadi Apa Nmax Gagal Gagal Kenapa Bulan Depan Gajian Abang Gajian AA Naik Jadi 8 Juta Ternyata Bulan Depan Bener Gajian 8 Juta Tapi Anaknya Ketan ke Polisi Ternyata Maka Narkoba Harus Ditebu 10 Juta Nah Ini Walap Yatih Dunya Ilama Kuti Walau Gak Bakal Cukup Makanya Suami Istri Kasih Perhatian Anak Itu Mesti Betul Betul Tunjukkan Romantisme Coba Ibu Ibu Tadi Siapa Yang Bilang Gak Usah Bilang I love You Hati Hati Kalau Suami Sudah Ada Diperlukan Pelangkor Bagaimana Coba Benar Kata Si Ustaz Ternyata Ucapin Coba Karena Rasulullah Selalu Menunjukkan Romantisme Kalau Mau Minum Bagaimana Kalau Mau Minum Begini Ini Gelas Habis Diminum Oleh Aisyah Isterinya Maka Bertanya Rasulullah Tadi Minumnya Sebelah Mana Maksudnya Bibir Kamu Tadi Nempel Di Sebelah Mana Oh Sebelah Ini Rasulullah Puter Gelas Minum Di Bekas Bibir Sejidah Aisyah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Sunnahnya Tiga kali Begitu caranya Ibu Menengahkan Sunnahnya Begitu Minum Itu Nih Salah satu Hadis Nabi Muhammad Alhamdulillah Barang Siapa Ini Rahasia Yang Ingin Dirinya Tidak Memiliki Keinginan Untuk Bermaksiat Maka Minumlah Tiga Kali Setiap Sebelum Minum Ditegukan Pertama Membaca Basmala Selesai Ditegukan Pertama Membaca Alhamdulillah Begitu Juga Ditegukan Kedua Dan Ketiga Paham gak nih Perlu Dicontohin lagi gak Perlu Ibu-ibu Sambil minum Sambil dipraktekin Silahkan Sambil dipraktekin Sambil dipraktekin Mana kopinya Kopi-kopi Kita minum Nih Begini contohnya Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Nah itu dia Ancaman Tiga ancaman Untuk orang yang Menjadikan dunia Sebagai tujuan hidupnya Kemudian Apa Yang akan Allah Janjikan Untuk golongan Manusia yang kedua Kalau tadi kan Manusia pertama tuh Yang tujuan hidupnya Adalah Dunia Nah golongan Yang kedua itu Manusia yang Menjadikan akhirat Sebagai tujuan hidupnya Ini kita berdoa Mudah-mudahan Pulang dari kerjaan ini Kita hijrah Dari manusia dunia Menjadi manusia akhirat Kenapa? Karena Allah Telah menyediakan Tiga janji yang Sangat-sangat indah Untuk orang yang Menjadikan akhirat Sebagai tujuan hidupnya Satu Sama rasul Sama rasul sallallahu alaihi wa sallam Wa mangkanatil akhira Mijatahu Dan pada siapa Yang menjadi Dengan akhirat Sebagai orientasi hidupnya Sebagai tujuan hidupnya Sebagai target hidupnya Maka Allah Menyediakan tiga janjian sangat indah yang pertama urusannya dibikin beres urusannya dibikin kelar masalahnya dibikin selesai ketemu jalan keluarnya kenapa hari ini kita sulit ketemu jalan keluar masalah? karena kita salah memandang masalah masalah itu bukan penderitaan tapi masalah itu adalah surat undang dari Allah kepada kita ibu-ibu kalau dapat surat undangan apa yang ibu-ibu lakukan? hadir datang namanya diudang mesti datang nah ini kita diundang sama Allah datangnya ke bank diundang sama Allah datangnya ke leasing diundang sama Allah lewat masalah-masalah datangnya ke orang kaya Allah marah masalah gak kelar wajar ustaz ini saya setiap pagi sudah surat duha kenapa utang saya gak lunas-lunas? iya karena Allah tahu kalau utangnya ibu-ibu dibikin lunas duhanya ikutan lunas ustaz ini tiap malam saya sudah surat tahajud kenapa kenapa masalah saya gak selesai-selesai? iya karena Allah tahu kalau masalah ibu dibikin selesai tahajudnya ikutan selesai benar gak? betul gak? betul bagaimana maksudnya berapapun harta yang dia dapatkan cukup berkah sempat berbagi bisa bersedekah makanya kekayaan ini kita mesti sepakat kekayaan itu tidak diukur dari apa yang kita miliki tapi diukur dari apa yang kita berikan masjidnya kecil cuma ukuran berapa? 6 x 6 tapi kok bisa berbagi berarti masjid ini kaya banyak masjid yang 3 lantai tapi kemudian yang jamaah cuma opakan beri abah-abah ukur ayah nah ini alhamdulillah makanya ibu-ibu bapak-bapak makmurkan di masjid datang ada sayur gak ada sayur datang ada ustaznya gak ada ustaznya datang ngaji sendiri aja udah situ beresin al-Qur'annya odotnya wendewan juz nah ini janji Allah yang kedua janji Allah yang ketiga ini yang sangat menarik wa'atabhudunya wahya rohimah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya dunia harta kekayaan akan didatangkan kepada dia wahya rohimah bahkan dunia itu akan datang dalam keadaan hina maksudnya bagaimana? terima kasih terima kasih begitu menerima langsung di kasihi dihinakan dibuang-buang disedekani dibagi-bagi malu itu tukang sayur yang kelilingin di sekitar sini malu itu pasar-pasar sayur ini ada masjid berbagi sayur gratis apa maksudnya? wa'atabhudun ya wa'ayah rohimah harta diberikan kepada masjid ini tapi kemudian harta dihilangkan dengan cara dibagi-bagikan dengan gratis udah gak penting lagi materi kenapa? karena tujuan dari siapa namanya? ha? karena Ustadz Dias itu adalah akhirat amin amin tujuan dari seluruh CEO sampai semua kepengurusan apa namanya ini masjid sejuta pemuda tujuan hidupnya adalah akhirat nah ibu-ibu pulang dari sini berubah yang tadinya tujuannya dunia berubah tujuan saya akhirat insya Allah hidup ibu lebih tenang caranya bagaimana? utamakan hal-hal yang sifatnya akhirat sedang kerja tetap kerja kita sedang kerja anda berkumandang beresin kerjanya langsung menuju masjid anda di depan kita harta datang tanyain halal haram atau abu-abu yang haram yang abu-abu tinggalin yang kita ambil hanya yang halal saja ibu sama bapak sama bapak sepakat ayo sepakat mulai hari ini kita menjalin romantisme keluarga kita dengan tujuan akhirat insya Allah tidak hanya kumpul di dunia tapi nanti Allah kumpulkan kita di sur di surga ibu-ibu bapak-bapak nanti kalau ngajak ibu-ibu ke mal jangan mudah GR kalau digandeng-gandeng itu bukan romantis bapak-bapak bukan karena romantis kalau ngandeng ibu-ibu bapak-bapak kalau ngandeng ibu itu karena takut ibu-ibu segala diambil sepatu diambil tas diambil gamis diambil makanya saya sebagai suami tuh tanya istri saya ikut kalau saya bawa istri saya ke mal saya lepasin istri saya saya gak ganteng istri saya nunjuk sepatu silahkan istri saya nunjuk tas yang paling mahal silahkan istri saya nunjuk gamis yang paling-paling mewah silahkan nunjuk doang lah gratis kalau beli jangan nunjuk doang aja seperti itulah kita jalir romantisme sebelum tidur sama-sama kita tilawang kita ngomerul sama suami kita sama istri kita yuk kita rubah tujuan hidup kita tadinya dunia sekarang akhirat anak-anak kita tadinya di sekolah ini di sekolah umum sekarang kita pesantrenkan insyaallah Allah akan selesaikan semua urusan hidup kita amin ya Allah amin ya Allah amin